Kehadiran Tuan Purnama Majelis Beta Junjung 10 Jari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalan pertama dengan Pak Taufik Abdullah, 40 tahun yang lalu Saya kira Gun masih TK Sejak saat itu saya selalu suka dan sangat senang mengikuti berbagai acara Ketika pilihan kata yang diucapkan sangat mengenal sasaran Tidak berbelit-belit Tapi bagi pemula, artinya yang baru mendengar ocehan beliau Pasti kupingnya kemerah dan jantungnya terasa copot Coba bayangkan ketika beliau bercerama ilmiah di satu berguan tinggi Ia menutup ceramahnya dengan mengatakan bahwa beliau senang bercerama di universitas itu Karena dosennya hebat-hebat Dan orang bertepuk tangan gemuruh Tetapi setelah ditanya apa yang dimaksud dengan hebat-hebat itu Dengan santai beliau mengatakan Yang hebat-hebat itu bodohnya Duh, kuping jadi merah Beliau memang suka berbicara apa adanya Tetapi kalau sudah lama dan lebih dekat dengan beliau Barulah tahu Bahwa ceplas-ceplos yang diucapkannya Bukan sebuah kelucian Bahkan sebuah ketidaksenangan Tapi sebuah niat untuk memperbaiki yang dianggap kurang pas Kata-kata yang pedas Seringkali muncul Campur dengan upatan Tai kucing Serep kali keluar Tapi beberapa tahun Ada seorang bertanya kepada saya Kok air-air ini Ocehan-ocehan pedas Dan lugas Pak Taufik Jarang terdengar Apa karena faktor usia Atau Karena tidak enak Dan merasa sungkan Sebagai alumni Universitas Gajah Mada Yang sekarang ini Aluminya banyak menjadi penguasa Jadi beliau tidak bisa Ceplas-ceplos lagi Sesama alumni Tidak boleh jeruk Makan jeruk Wah repot juga menjawabnya Tetapi Kau jawab juga Saya katakan Ya memang Sejak sebelas tahun lalu Ketika beliau dianugerah Gelar Sang Sako Pagaruyuk Dengan gelar Tuanku Pujang Gadi Raja Beliau memang tampak beradat Apa tanuda Orang beradat Percaya diri Menjadi sifat Hidup sendiri Menjadi niat Hati teguh Teguh pikiran Bulat Bekerja tidak Mengenal penat Bergaul tidak Jilat Menjilat Pak Taufik Pak Taufik tidak Suka menjilat Sepanjang Keripir Selamat pulang tahun Tuanku Pujang Gadi Raja Didikasimu pada dunia Ilmu pengetahuan Menjadi contoh Untuk kami semua Yang ada disini Lancang kuning Lancang usaha Nampak dari Tanjubuan Kalau kering Laut Malaka Barulah saya Lupakan Tuhan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Moghle Saya kira Testimoni yang cukup Singkat dan padat Ibaratnya Kalau ke Jogja Kita makan Soto Katibiro Jadi Tidak terlalu kenyang Tapi mau nambah Sudah cukup Jadi terima kasih Selanjutnya Kami persilahkan Ibu Nino Gleden Untuk menyiapkan Testimoni nya